Intro Halo semuanya, mari kita mempelajari firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan Yesus bilang, akulah kebenaran, jalan dan kehidupan artinya kehidupan kekal itu adalah firman Tuhan jadi untuk orang memperoleh kehidupan kekal dia harus mengerti dan harus diungkapkan kebenaran yang dia mengerti itu dalam kehidupannya dan setiap orang punya keselamatan pribadi dan karena pribadi artinya dia sendiri yang harus menentukan apa yang benar berdasarkan firman Tuhan dia punya kebenaran itu gak boleh ditentukan kebenarannya berdasarkan apa yang orang lain bilang kecuali yang orang lain bilang itu dia sendiri bisa buktikan dengan firman Tuhan bahwa yang dibilang itu benar jadi pendidikan, gelar, posisi bukan patokan kebenaran firman Tuhan lah patokan kebenaran dan semua orang bisa memperoleh kebenaran kalau tujuannya ialah untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan kendak Bapak jadi semua orang bisa ada ekses kepada firman Tuhan karena roh kudus lah yang menuntun dia ke setiap kebenaran dan kebenaran itu gak boleh saya ganti artinya untuk sesuaikan dengan saya punya pendapat sebelum saya mempelajari firman Tuhan kalau saya sudah ada pendapat tentang kebenaran saya harus bisa buktikan dari firman Tuhan bahwa pendapat itu benar dan firman Tuhan itu gak bisa hanya diambil satu dua ayat harus dibandingkan disini dan dibandingkan disitu here a little and there a little untuk diestablish sebagai kebenaran dan saya gak bisa mengartikan firman Tuhan sesuai dengan saya punya pendapat yang saya sudah terima sebagai kebenaran sebelum saya mempelajari firman Tuhan jadi ini hal keselamatan yang sangat penting untuk kita mengerti supaya kita jangan kedapatan hilang karena kebenaran itu saya gak bisa mempertanggungjawabkannya karena orang lain bilang yang benar dan orang lain itu saya percaya karena dia adalah seorang yang kesekolah dia adalah ahli dalam perjanjian lama atau perjanjian baru dan dia ada gelar daripada sekolah teologi yang tinggi itu bukan patokannya semua orang tanpa gelar, tanpa kesekolah, tanpa posisi tinggi bisa mengetahui untuk dirinya sendiri dengan pertolongan firman Tuhan kalau dia memang sungguh-sungguh jujur untuk benar-benar, mau tahu yang benar dan melakukan kebenaran itu apapun konsekuensinya di Wahyu 14 S1 kita melihat 144 ribu di dahi mereka tertulis nama Bapak sementara di Wahyu 7 S4 144 ribu mereka dimetraikan artinya mereka dimetraikan di dahi mereka karena di dahi mereka itu bercatat nama Bapak dia tahu nama Bapak adalah karakter Bapak dan itu di dahi mereka dan Bapak ini sesuai dengan 1 Korintus 8 dan 6 adalah one God bukan the Father, the Son, and the Holy Ghost one God-nya tapi hanya the Father artinya untuk percaya bahwa ada the Father, the Son, and the Holy Ghost itu one God itu bukan meterae di dahi karena meterae di dahi itu nama Bapak bukan nama Bapak, nama anak, dan nama roh kudus karena Bapak God dan cuma satu God di Wahyu 14 S7 dikatakan sembahlah God dia tidak bilang sembah God sembah anak, dan sembah roh kudus sembah God yang menciptakan dia tahu God Bapak menciptakan melalui Yesus Kristus di Yohanes 4 ayat 22 Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria kamu sembah yang kamu gak tahu atau kamu gak kenal atau kamu gak mengerti kami sembah yang kami mengerti dan ayat 23 dia katakan kami sembah God dan God itu the Father artinya wanita Samaria ini tidak sembah God the Father dia gak sembah satu God yang adalah Father karena untuk sembah satu God God the Father the Son dengan the Holy Ghost itu bukan yang disembah oleh orang Yahudi karena Tuhan Yesus bilang kami sembah bukan yang kamu sembah dan kami sembah God the Father bukan God the Father God the Son dengan God the Holy Spirit John 17 ayat 3 mengatakan penting sekali untuk mengenal God the Father dan anaknya yang adalah Yesus Kristus karena itu sangat ada hubungannya dengan kehidupan kekal artinya kalau saya tidak kenal God the Father bagaimana saya bisa sembah God the Father kalau God the Father itu adalah satu God yang terdiri dari Father Son dengan Holy Ghost sementara bukan itu God yang perlu disembah di Bible Echo November 12 dikatakan pengetahuan tentang God itu adalah kehidupan kekal dan pengetahuan ini hanya bisa diterima melalui Yesus Kristus apa artinya melalui Yesus Kristus John 1.18 bilang Tuhan Yesus lah satu-satunya yang bisa mengungkapkan Bapaknya dan 1 Yohanes 4.9 dikatakan dalam cara beginilah kasihnya Bapak atau pengetahuan tentang God itu diungkapkan waktu dia mengirim satu-satu anaknya jadi dengan mengirim anaknya anaknya itulah yang mengungkapkan Bapaknya dan itu adalah kehidupan kekal karena di Yohanes 3.16 dikatakan Bapak sangat mengasih orang berdosa di dunia dan cara dia mengungkapkan kasihnya yang menyelamatkan yang adalah kehidupan kekal kalau mereka menerimanya ialah melalui anaknya yang mengungkapkan karakter atau kasih Bapak dengan sempurna Rasul Paulus waktu dia di Athena dia bilang kepada orang-orang di sana kamu sembah God yang kamu tidak kenal the unknown God dan kamu sembah yang kamu gak tahu kamu gak tahu siapa yang kamu sembah dan ditulis the unknown God dan the unknown God ini gak bisa God the Father yang diungkapkan oleh the Son of God karena kita bisa kenal God melalui anaknya Yesus Kristus sementara orang-orang kafir di Athena ini mereka sembah God yang tidak dikenal artinya dengan tolak Tuhan Yesus otomatis mereka gak kenal God sehingga mereka gak bisa sembah God Masmur 81S9 dikatakan kamu gak boleh sembah strange God strange itu adalah gak bisa dikenal gak bisa diketahui sementara God the Father bisa diketahui bisa dikenal kasihnya bisa diketahui dengan jelas melalui anaknya yang dia kirim yang mengungkapkan karakternya dengan sempurna jadi unknown God ini strange God ini adalah mystery mystery adalah sesuatu yang gak bisa diketahui dan Babylon punya God namanya mystery di wahyu 17 ad 5 dikatakan di dahinya di dahi wanita ini tertulis nama mystery Babylon the Great mystery itu gak bisa diketahui gak bisa dikenal sementara God itu bisa dikenal bisa diketahui melalui anaknya jadi Godnya Babylon itu mystery dan itu adalah karakter daripada orang-orang Babylon karena ditulis di dahi mereka sementara 144.000 di dahinya tertulis nama father di dahinya Babylon ditulis nama God the father God the son dengan God the holy spirit itu beda itu bukan God the father yang perlu disembah itulah God daripada Babylon di katekism of the catholic church kita baca mystery daripada most holy trinity jadi trinitas itu adalah mystery dan mystery itu strange God unknown God sama dengan wanita samaria menyembah God yang tidak dikenal orang-orang Athena menyembah God yang gak dikenal dan orang Yahudi dibilang jangan kamu sembah God yang tidak kenal karena kamu punya God bisa dikenal dan Babylon punya God itu mystery gak bisa dikenal dan itu terdiri dari God the father God the son dengan God the holy spirit itu adalah doktrin trinitas yang adalah doktrin gereja katolik dan itulah sentral sumber dan fondasi daripada gereja itu sementara kita lihat di 28 fundamental beliefs daripada 70 adventist juga percaya trinitas dan ajarannya sama dengan katolik dimana ada satu God yang terdiri dari bapak anak dan roh kodus persatuan dari tiga oknum yang kekal sementara God itu adalah father yang perlu disembah trinitas mengajarkan kita sembah God the father God the son dengan God the holy spirit artinya ajaran trinitas ini yang sudah diterima sebagai doktrin daripada general conference of seven day adventist adalah doktrinnya Roma katolik adalah doktrin strange God adalah doktrin unknown God adalah doktrin yang sama dengan wanita Samaria yang sembah yang dia tidak kenal sementara Tuhan Yesus bilang Roma Tuhan tahu siapa yang mereka kenal kamu tidak tahu bagi kamu itu adalah unknown strange mystery dan ini doktrin adalah doktrin nomor dua daripada organisasi Samaria Adventist dan kata trinitas ini dibilang disini bahwa memang gak bisa ditemukan kata trinitas di alkitab tetapi konsep trinitas ada di alkitab berdasarkan Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan bapakku adalah satu jadi doktrin trinitas bilang bahwa Yohanes 10 ayat 30 bilang aku God the son dan bapakku God the father adalah satu sama-sama God sama-sama co-eternal dan tentu saja oknum yang ketiganya adalah oknum roh kudus yang adalah God the holy spirit jadi kita mau lihat apakah memang alkitab dan roh nubuat pun mengajarkan bahwa aku dan bapakku satu itu adalah ajaran trinitas kita harus bisa selidiki sendiri untuk melihat sendiri dari alkitab karena alkitab sangat jelas gak bisa main terima siapa saja apapun gelarnya apapun titelnya karena keselamatan kita tergantung dari kita punya pengetahuan pribadi akan kebenaran Tuhan yang sudah dengan jelas dijelaskan oleh alkitab kalau kita dengan jujur mau mempelajarinya jadi di Yohanes 10 ayat 30 disini Tuhan Yesus bilang aku dan bapakku adalah satu jadi apanya daripada Tuhan Yesus dengan bapaknya yang adalah satu di Markus 12 ayat 29 setelah orang ini menanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai yang terpenting atau the first daripada hukum Tuhan Tuhan Yesus jawab di ayat 29 dia bilang dengarlah O Israel the Lord our God jadi God itu adalah satu Lord dia gak bilang bahwa the Lord God itu ada tiga yang adalah bapak anak dan roh kudus yang Tuhan Yesus bilang bahwa the Lord God itu satu Lord lalu orang ini menjawab di ayat 32 dikatakan well master artinya dia setuju dengan apa yang Tuhan Yesus bilang dia bilang karena engkau telah mengatakan yang benar karena memang ada satu God dan tidak ada selain dia dia gak bilang ada satu God yang terdiri dari tiga karena dia bilang tidak ada selain dia bukan selain mereka di 1 Korintus 8 et 6 Rasul Paulus bilang satu God itu adalah bapak artinya kalau kita connect dengan jawaban orang ini ada satu God yang adalah bapak dan tiada lain selain bapak artinya gak bisa dibilang bahwa satu God ini bapak anak dan roh kudus karena kalau itu benar artinya tiada lain selain bapak anak dan roh kudus atau tiada lain selain mereka tapi dia jawab tiada lain selain dia dan dia itu bapak yang satu-satunya God karena di ayat 1 Korintus ini satu Lord Jesus Christ itu bukan God hanya bapak yang God jadi Tuhan Yesus jawab kembali di ayat 3-4 dia katakan kamu tidak jauh dari kerajaan God jadi Tuhan Yesus setuju bahwa memang cuma ada satu God dan dia bilang tentang bapaknya yang God dia gak bilang dia adalah God artinya apa yang membuat Tuhan Yesus dan bapaknya yang God adalah satu kita menjelaskan disini bahwa bukan satu dimana dua-duanya God karena hanya salah satunya God sehingga ini satunya gak bicara tentang sama-sama God jadi hasil pernyataan Tuhan Yesus di Yonus 10-30 yang mengatakan bahwa dia dengan bapaknya adalah satu sekarang orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia dengan batu jadi kita bisa lihat bahwa mereka gak setuju dengan apa yang mereka dengar karena sekarang Tuhan Yesus setelah membuat pernyataan itu dia mau dilempari batu jadi kira-kira kenapa mereka gak setuju di Yohanes 10 ayat 3-3 mereka bilang karena kamu menghujat dan menghujat itu artinya kamu hanya seorang manusia dan kamu yang bukan God membuat diri kamu seperti God sementara cuma ada satu God dan God itu adalah Bapak dan kamu bukan Bapak oleh sebab itu kamu bukan God ini sama dengan Lucifer waktu di surga di Yesaya 14 dia mau menjadikan dirinya seperti God padahal cuma ada satu God jadi mereka mau melempari batu karena mereka pikir maksud Tuhan Yesus bahwa dia satu dengan God lah dia juga God jadi mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu karena pengertian mereka bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa dia God selain Bapaknya God jadi dia adalah God the son sementara Bapaknya adalah God the father itu sebabnya dia mau dilempari batu sekarang Tuhan Yesus mau menjelaskan apa maksud Tuhan Yesus waktu mengatakan bahwa dia dengan Bapaknya adalah satu dan yang Tuhan Yesus maksudkan bukan bahwa dia adalah God dan itulah pengertian mereka tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan sehingga sebenarnya mereka gak perlu lempari Tuhan Yesus dengan batu karena bukan seperti yang mereka artikan apa pernyataan Tuhan Yesus itu yang Tuhan Yesus maksudkan di ayat 32 Tuhan Yesus menjelaskan kenapa dia bilang dia yang bukan God satu dengan Bapaknya yang God dia bilang banyak pekerjaan-pekerjaan yang aku sudah kerjakan yang aku tunjukkan kepada kamu dari Bapakku lalu dia katakan dari pekerjaan-pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang mana yang membuat kamu mau melempari saya dengan batu jadi Tuhan Yesus punya maksud bahwa dia dengan Bapaknya satu itu adalah pekerjaannya yang dikerjakan Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapaknya dan oleh sebab itu pekerjaannya lah yang membuat dia satu dengan God sementara dia gak pernah bilang bahwa dia itu God sebagaimana Bapak pun God jadi itulah pertanyaannya kepada orang-orang yang mau melempari Tuhan Yesus dengan batu dari pekerjaan-pekerjaan Bapak yang saya kerjakan itu yang mana yang kamu gak setuju sehingga kamu mau lempari saya dengan batu itu ayat 32 karena di Yohanes 14 ayat 9 dikatakan kamu lihat saya kamu telah melihat Bapak artinya dengan melihat pekerjaan saya kamu melihat pekerjaan Bapak bukan kamu lihat saya saya adalah Bapak atau bukan melihat saya sebagai God kamu sudah melihat Bapak sebagai God bukan kamu melihat pekerjaan saya itu sebenarnya pekerjaan Bapak jadi seakan-akan Philip mau melihat oknumnya Bapak lalu Tuhan Yesus bilang kamu yang perlu kamu lihat adalah Bapak punya pekerjaan karena Bapak gak pernah bisa dilihat oleh orang-orang merdosa jadi untuk mengenal Bapak kamu bisa mengenal Bapak dengan mengenal saya atau untuk melihat pekerjaan pekerjaan Bapak kamu bisa melihat pekerjaan Bapak dengan melihat pekerjaan saya karena pekerjaan saya itu adalah pekerjaan Bapak di ayat 10 Yohanes 14 Tuhan Yesus bilang Bapak berdiam dalam aku perkataan atau roh Bapak itulah yang berdiam dalam aku Bapak atau rohnya Bapak yang melakukan pekerjaan pekerjaannya artinya yang membuat Tuhan Yesus satu dengan Bapak adalah rohnya Bapak berdiam dalam Kristus sehingga pekerjaan Bapak di dalam Kristus itu diungkapkan di dalam pekerjaan Kristus sehingga lihat Bapak punya pekerjaan itu sebenarnya melihat pekerjaan anak jadi pekerjaannya sama pekerjaannya satu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengungkapkan Bapaknya dan karena dia mengungkapkan Bapaknya artinya mereka itu satu bukan satu oknumnya bukan sama-sama Godnya tetapi melihat Tuhan Yesus itu sama dengan melihat Bapak punya pekerjaan dalam hal itulah mereka satunya bukan bahwa anaknya adalah God dan Bapaknya adalah God dan karena pengertian orang Yahudi seakan-akan Tuhan Yesus bilang dia God bagaimana Bapaknya God itulah sebabnya dia mau dilempari batu contoh daripada Bapak bekerja di dalam Tuhan Yesus kita baca di Yohanes 5 di ayat 16 orang-orang Yahudi mau mengani Tuhan Yesus dan mau membunuh dia karena dia telah menyembuhkan orang pada hari sabat di ayat 17 Tuhan Yesus menjawab kepada mereka Bapaku bekerja sampai sekarang dan saya bekerja artinya Bapalah yang bekerja di dalam Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapak yang bekerja di dalam dia melalui rohnya jadi Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapak dalam dia sama dengan Minggu Penciptaan Tuhan Yesus yang bekerja tetapi Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa atau rohnya Bapak sehingga Bapak bekerja melalui Tuhan Yesus kita tahu itu di Efesus 3 S9 jadi dengan melihat Tuhan Yesus punya pekerjaan sebenarnya kita melihat pekerjaan Bapak dan dalam hal itulah mereka satu cerita orang buta di Yohanes 3 juga mengungkapkan hal yang sama kamu akan melihat pekerjaan pekerjaan Bapak di dalam orang yang disembuhkan dari butanya dan kita tahu Tuhan Yesus bekerjanya untuk menyembuhkan orang buta ini pada hari sabat harinya sebagaimana Bapak bekerja dalam Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta Tuhan Yesus bekerja hal yang sama karena Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapaknya ayat 4 dikatakan saya harus bekerja pekerjaan pekerjaan dia atau pekerjaan Bapak yang mengirim aku jadi kita bisa lihat bahwa Yohanes 10 ayat 30 ini Tuhan Yesus waktu dia bilang aku dan Bapakku satu ini bicara tentang kesatuan mereka dalam pekerjaan mereka dan yang membuat mereka punya pekerjaan satu ialah rohnya Bapak yang berdiam di dalam Kristus itulah yang membuat mereka satu bukan mereka satu oknum bukan berarti sama-sama God karena kalau sama-sama God itu sebabnya dia mau dilempari batu karena itu namanya penghujatan karena Tuhan Yesus adalah anaknya God dia bukan God jadi kalau kita lihat mengenai persatuan mereka yang disebabkan oleh rohnya Bapak berdiam dalam anaknya di kejadian 1 ayat 11 dan 12 kita lihat waktu Tuhan menciptakan rumput-rumput dan pohon buah dikatakan biarlah bumi ini menghasilkan pohon buah yang menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya karena bijinya atau benihnya berada di dalam buahnya jadi buah itu akan menghasilkan buah yang sama jenisnya sesuai dengan bijinya bijinya itulah yang membuat buah manggis akan menghasilkan pohon manggis yang menghasilkan buah manggis jadi pohon manggis itu sama dengan pohon manggis sebelumnya karena bijinya atau benihnya berada di dalam buahnya di Lukas 8 ayat 11 kita tahu bahwa biji atau benih itu melampangkan firman Tuhan atau firman Tuhan Yohanes 6 ayat 63 sama dengan spirit roh jadi roh itu sama dengan benih sama dengan firman yang berdiam dalam Tuhan Yusus ilustrasinya berdiam di dalam buah yang menghasilkan jenis buah yang sama jadi kalau bapak bekerja melalui rohnya firmannya itu sama dengan pekerjaan daripada bapak itu diungkapkan di dalam Tuhan Yusus karena hasil daripada benih itu adalah buah yang sama yang diungkapkan oleh Tuhan Yusus di Masmur 104 ayat 13 dikatakan bumi ini dipuaskan dengan buah-buah hasil pekerjaannya jadi buah itu adalah hasil pekerjaan jadi pekerjaan itu sama dengan buah karena hasil pekerjaan itu dilihat dari buah-buahnya jadi pekerjaan Tuhan Yususus itu mengungkapkan buah-buahnya Bapak yang adalah buah-buahnya Kristus atau buah-buah roh kita tahu di Galati 5 E22 buah roh adalah love artinya love-nya Bapak itu kasihnya Bapak yang ditunjukkan kepada manusia diungkapkan di dalam Tuhan Yusus karena Tuhan Yusus itu mengungkapkan hasil pekerjaan Bapak dan Bapak bekerja melalui rohnya dan buah-buah roh itu adalah love sehingga kasih Bapak bisa diungkapkan dengan sempurna di dalam anaknya karena anaknya datang untuk mengungkapkan kasih Bapaknya di Science of the Times May 30 dikatakan Bapak sangat pencintai orang-orang berdosa di dunia sehingga dia berikan satu-satunya anaknya yang dibikatan bukan sebagai anak yang diciptakan seperti malaikat-malaikat bukan sebagai anak yang diadopsi sebagaimana orang berdosa diampuni tetapi sebagai anak yang dibikatan jadi Tuhan di situ anaknya Bapak dan karena anaknya Bapak itu sebabnya dia mengungkapkan karakter Bapak dengan sempurna karena anak itu adalah hasil daripada Bapaknya Bapak itu mengungkapkan dirinya di dalam anaknya karena dia benar-benar anaknya karena dia memiliki benih daripada Bapaknya sebagaimana buah-buah itu di dalamnya ada benih daripada tanaman yang menghasilkan buah itu demikian juga dengan Tuhan Yesus dia benar-benar anaknya dan hanya anaknya lah dan hanya sebagai anaknya lah dan bukan berperan sebagai anak Tuhan Yesus benar-benar mengungkapkan kesempurnaan karakter daripada Bapaknya sehingga Bapak bisa menyelamatkan orang berdosa dari dosanya dengan melihat kasihnya yang sempurna yang diungkapkan oleh anaknya yang benar-benar anaknya di 1 Yones 4 8 9 dikatakan dalam cara inilah diungkapkan kasih Bapak Bapak mengirim satu-satunya anak yang dibigaten sehingga dengan menerima anaknya punya love otomatis kita menerima love-nya Bapak dan dengan love-nya Bapak itulah kita diselamatkan karena dengan memandang love-nya Bapak kita pun mengasihi Bapak sebagaimana Bapak mengasihi kita artinya di John 10 ayat 30 Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa ini bukti daripada Trinitas seakan-akan John 10 30 kesatuan itu sama dengan ada satu God yang terdiri dari Bapak dan anak dan roh kudus sementara ini bicara tentang kesatuan daripada pekerjaan mereka atau buah yang diungkapkan anak adalah buahnya Bapak sehingga orang bisa diselamatkan dengan melihat anak karena anaklah yang mengungkapkan dengan sempurna Bapaknya itu yang Tuhan Yesus ajarkan malahan John 10 30 ini kalau dipelajari dengan seksama kita bisa lihat bahwa ini bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak Bapak sementara Trinitas membuktikan bahwa ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapak tapi kita bisa lihat dengan jelas John 10 30 mengajarkan bahwa Bapak benar-benar Bapak mengirim anaknya benar-benar anak karena hanya dengan secara demikian lah kasih Bapak bisa diungkapkan di dalam anak karena dia benar-benar anaknya yang memiliki benih Bapaknya jadi orang-orang Yahudi mereka mengerti bahwa cuma ada satu God dan mereka tahu bahwa God itu bukan Tuhan Yesus sehingga waktu Tuhan bilang aku dan Bapakku satu mereka mengertinya seakan-akan Tuhan bilang dia adalah God juga sebagaimana Bapaknya adalah God dan oleh sebab itu mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu untuk membuat pernyataan itu adalah satu penghujatan jadi mereka mengerti bahwa yang bukan God mau membuat dirinya sebagai God dan pengertian mereka tentang satu God itu mereka temukan di ulangan 6 ayat 4 waktu Musa bilang kepada orang-orang Israel dengarlah O Israel the Lord God itu ada satu Lord cuma satu dan itu benar dan itulah yang Tuhan bilang di Markus 12 29 Tuhan bilang O Israel dengarlah our God itu satu Lord jadi 100% Tuhan Yesus mengutip yang Musa bilang kepada Israel karena Tuhan Yesus yang mengungkapkan kebenaran itu kepada Musa jadi untuk siapapun selain God untuk membuat diri sama dengan God itu adalah penghujatan jadi untuk mengangkat Tuhan Yesus menjadi God dari anaknya God itu adalah penghujatan artinya ajaran Trinitas yang membuat Tuhan Yesus adalah God roh kudus adalah God sebagaimana Bapak itu God itu adalah blasphemy itulah penghujatan di Markus 12 32 waktu Tuhan bilang bahwa cuma ada satu God mereka bilang yang kamu bilang itu adalah kebenaran karena cuma ada satu God dan tiada lain selain dia jadi siapa saja yang membuat dirinya menjadi God selain Bapak itu adalah penghujatan dan itu dosa penghujatan adalah untuk dilempari batu di di council for the church halaman 76 dikatakan persatuan antara kristus dengan murid-muridnya tidak membuat murid-muridnya menjadi kristus karena murid-muridnya masih mempertahankan kepribadian mereka masing-masing dan Tuhan Yesus masih mempertahankan kepribadiannya jadi bukan berarti bahwa murid-murid sekarang adalah kristus tetapi murid-murid tetap murid-murid kristus tetap kristus walaupun mereka satu karena mereka itu satu dalam purpose atau tujuan satu dalam mind dalam pikiran satu dalam karakter dan inilah buah-buah roh tetapi mereka tidak satu dalam oknum tidak satu dalam kepribadian lalu dilanjut demikian juga hubungan God dengan kristus adalah satu mereka tetap dua oknum bapak tetap bapak anak tetap anak dan cuma satu God yaitu bapanya dan cuma satu anak God yang dibgatan adalah anaknya namun mereka satu jadi ini mengkonfirmasi bahwa Yohana 10 E30 ini tidak mengajarkan doktrin trinitas di council for the church halaman 76 paragraf 5 dikatakan God adalah bapanya kristus dan kristus adalah anaknya God dia tidak dibilang di sini God adalah bapanya kristus dan kristus adalah God yang berperan sebagai anaknya sementara ajang trinitas mengatakan ada satu God yang terdiri dari bapak anak dan roh kudus semuanya God sementara kristus ajarkan cuma ada satu God yaitu Bapak selain oknum God yang adalah Bapak adalah Tuhan Yesus yang anaknya God dan roh kudus adalah rohnya mereka kristus God dalam substancenya dalam tubuhnya dalam nature tapi kristus bukan God oknum God karena cuma ada satu oknum God yaitu Bapaknya dan karena Tuhan Yesus adalah anak Bapaknya artinya substancenya atau naturnya anaknya adalah nature God atau substance God karakternya sama dengan Bapaknya sehingga karakternya karakter God tapi title God itu hanya bisa diberikan kepada Bapaknya tetapi kalau mau tanya apa kristus kristus adalah God dalam substancenya dalam infinitinya omnaturnya dalam karakternya tetapi dia bukan God dalam oknumnya kristus oknumnya adalah anak God dia God kalau bicara substance atau naturnya karena dia anaknya God di upward look halaman 367 dikatakan the Lord Jesus Christ satu-satunya anak Bapak yang dibegatan sesungguhnya adalah God dalam infinity infinity artinya tubuh kekekalan Bapak dimiliki anaknya tapi bukan berarti bahwa anaknya adalah Bapaknya sebagaimana anak memiliki karakter ciri-ciri khas dan substance dari Bapaknya jadi anaknya itulah Bapaknya dalam dia punya substance tetapi anaknya itu bukan oknum Bapaknya demikian juga dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah God dalam infinity atau dalam nature atau dalam substance tetapi bukan dalam personality bukan oknum God Bapaknya karena cuma ada satu Bapaknya yang God dan selain itu bukan God jadi kalau mau mengangkat diri sebagai God itu adalah penghujatan yang yang mau meninggikan dirinya adalah Lucifer Lucifer itu adalah makhluk ciptaan yang mau menjadi seperti penciptanya dan kita tahu Bapak menciptakan melalui anaknya di Yesaya 14 ayat 14 dia bilang aku mau menjadi seperti yang maha tinggi dia mau mengangkat dirinya dan ini adalah penghujatan di 2 Thessalonica 2 ayat 3 dikatakan ada manusia berdosa ayat 4 yang menentang dan meninggikan dirinya diatas segala galanya yang adalah God dan mau disembah sebagai God dan dia sebagai God duduk di temple of God dan dia bilang bahwa dia adalah God jadi Tuhan Yesus gak pernah mengaku dirinya sebagai God walaupun dia adalah anaknya God Lucifer yang bukan God yang diciptakan oleh Bapak melalui anak mau menjadi seperti God ini namanya penghujatan dan Bapak dan anak itu dua oknum dan Lucifer adalah oknum ketiga sebelum dia dibuang dari surga yang mau menyamakan dirinya dan disembah sebagai God jadi untuk manusia yang diciptakan untuk sembah tiga oknum God adalah untuk sembah Bapak sebagai God anak sebagai God yang anak bukan God kecuali dia punya nature adalah God dan roh kudus yang adalah kuasa mereka mereka punya mind mereka punya power yang bukan adalah oknum dan mau disembah sebagai oknum sementara itu bukan oknum dan yang ketiga adalah Lucifer yang mengangkat dirinya sebagai God sebagai oknum ketiga jadi untuk bilang ada tiga oknum itu gak pernah ada itu hanya dalam pikiran think dia think dia God tapi bukan dan inilah ajaran trinitas yang bilang ada tiga God kalau kita lihat di kutipan berikut ini Pope Pius 5 kita lihat disini Pope dan God adalah the same sama dia memiliki semua kuasa surga dan bumi jadi paus ini dia bilang dia dengan God sama dan dia memiliki semua power kita tahu power itu diberikan kepada Tuhan Isus di Matius 28 lalu dia bilang Pope is of so great dignity dia adalah satu pembesar dimana dia mengangkat atau dia diangkat sehingga dia bukan hanya sekedar manusia tetapi dia seakan-akan dia God karena dia adalah wakil God di bumi ini di wahyu 13 5 dikatakan diberikan mulut untuk berbicara hal-hal yang besar dan penghujatan dan kuasa diberikan kepada dia untuk selama 42 bulan kita tahu 42 bulan sama dengan 1260 dan sama dengan 3 setengah masa mulainya 538 sampai 1798 ini masa kegelapan masa kepausan dan dia membuka mulutnya dalam penghujatan terhadap God dan menghujat namanya dia punya tabernacle dan mereka yang berdiam di surga artinya ini kuasa blasphemy adalah kuasa yang mau membuat dirinya sebagai God kita tahu itu mulainya dengan setan Tuhan Yesus bukan meninggikan dirinya dia melahan merendahkan dirinya dan sementara dia merendahkan dirinya dia dituduh orang-orang parisi untuk blasphemy padahal dia gak pernah bilang dia God dia bilang dia satu dengan God dia maksudkan dia punya pekerjaan dia punya spirit dia punya love dia gak bilang dia adalah God yang dia selalu bilang bahwa dia adalah son of God jadi kita bisa lihat bahwa yang dibilang oleh journal conference bahwa John 10 ayat 30 itu adalah bukti trinitas kita bisa lihat dari Alkitab dan tulisan rohnebuat bahwa itu bukan demikian bahwa Kristus tidak mengajarkan trinitas Kristus mengajarkan bahwa dia dengan bapanya satu karena dia adalah anaknya bapak yang memiliki rohnya bapak sehingga karakter mereka adalah satu Bapak the word the only begotten of God was one with the eternal father one in nature in character in purpose the only being that could enter into all the counsels and purposes of God is one one Terima kasih telah menonton